assalamualaikum jumpa lagi dengan channel saya yesiana sehat selalu bagi kita semuanya dan semoga dimudahkan segala urusan kita amin teman temanku semuanya malam ini ada menu tau boi yukman citkwa ini timun citkwa kemudian saya beli 20 dolar daging ikan yang udah dihaluskan yang udah dibumbui kemudian saya beli 10 dolar tau boi apa tau tau gembas teman teman kemudian saya pakai kong yuju ini keras teman teman jadi perlu di direndam dulu kemudian ada penyedap rasa kaifen atau roiko garam garam juga tidak ketinggalan kemudian saya pakai caos tiram atau hoyau nah ini saya pakai jahe dan bawang putih teman teman jadi masakan cimais food itu simple banget next untuk yang pertama saya mau kupas ini timun atau citkwa karena ini kulitnya kan tipis banget teman teman ya jadi cuma dikerik carang kupasnya dikerik teman teman ya nah itu cepet banget oke udah bersih ini cikwa atau timunnya saya potong dadu-dadu sesuai dengan tau boknya atau tahunya kemudian tahunya saya potong dua potong jahe sama bahan putihnya cuma dikeprek aja teman teman ya nah ini tau boknya atau tahu gembusnya ini dipotong separoh kemudian dalamnya dikasih ikan daging ikan dideleti ikan jadi naruhnya itu setengah dipiak ya teman teman ya biar dagingnya itu bisa masuk oke udah selesai sambil menunggu minyaknya panas kita goreng deh jadi untuk menggoreng ini ya teman teman untuk bagian ikannya aja yang di goreng ikannya tadi daging ikannya kan belum mateng jadi ikannya bagian ikannya aja yang di goreng nah udah digoreng tahunya udah digoreng semuanya udah tersiapkan ini untuk kong yujunya kan keras banget ya teman teman nah ini udah setelah di direndam jadi diremet remet atau disiwir di siwir jadi akan terbelah-belah kayak daging di siwir siwir gitu loh teman teman ya oke untuk selanjutnya ini kita tumis kong yuju bersama jahenya bersama bawang putihnya sampai harum bau harum kemudian citkwanya citkwanya atau timunnya ditumis juga sampai layu langkah selanjutnya kalau udah layu dikasih air panas agak banyak teman teman ya karena ini kan di diungkep atau di ngeman nah untuk ngeman tadi teman teman ya tunggu sampai citkwanya itu agak empuk atau agak mateng kemudian ditutup biar citkwanya nanti gak berubah warna tetap hijau lah kalau dirasa udah mateng udah empuk dikasih itu boyau caos tiram dikasih garam dikasih penyedap rasa dan itu tadi air sis airnya kong yuju tadi ya teman teman jangan dibuang itu sedap banget dicampurkan jadi satu nah udah mateng akhir cerita cek rasa cek rasa koreksi rasa mantap sedap nah teman teman ini menu tau boi yuk man citkwa itu kan citkwanya iju royu oke teman teman semuanya siapa yang bingung siapa yang pusing mau masak apa menu apa semoga menu nya yusiana ini bisa bermanfaat silahkan dicoba yang belum like yang belum komen yang sudah subscribe terima kasih berkah selalu semoga dimudahkan segala urusannya dipanjangkan umurnya nah teman teman semuanya selamat menikmati makan malam akhir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati